Siapa pelukis pelangi? Oh iya aku gak pelukis mau adu Oh anj- Nen�� Kami tahu Ngewatz Iy jar tiba-tiba bergadak Dateng daya Iya dong, flors dong Sudah tiba-tiba lagi temprank beri Pun repeated Jadi nih, lu udah pernah ngelukis belum sebenernya? Tahir dulu mungkin waktu kecil atau apa gambar? Pernah sih, gambar-gambar, pernah sih gambar. Ngelukis dia, lukis frozen, polak. Ah, pasti lah itu mah. Kakut aja. Kakut, tapi kan ga harus bagus, men. Gapapa, justru nanti gue pengen lu pada gambar gue. Nanti sambil ngobrol-ngobrol nih, gue ngobrol interview sekalian macam. Kita ngobrol aja lah ya, kita ngobrol-ngobrol tentang banyak hal lah. Tapi, lu pada gambar gue, gue gambar lu. Yuk, cabut yuk. Mantap, let's go. Yeeeeh, jadi klukis. Parti. Mau lihat. Ini edisi Bapak. A few moments later. Oke. Nah, terus bro, kalian bisa klik tuh apa sih membuat kalian klik bisa jadi saat-saat sekarang, bro? Ini tuh cara ini gimana sih, bro? Gak apa-apa sih? Gak apa-apa sih. Oh gitu? Nah, ini tuh emang gue gunanya tuh gitu. Jadi ini tuh untuk kembes-kembesin, kalit juga. Oke. Yang bikin klik apa ya, Ciket? Kita enggak pesantai. Duh, dia enggak ngomong kita asing nih. Kita, apa ya? Itu lagi yang fokus. Jadi kita tuh ya musiknya sama, ngobrol juga nyambung dari pergaulannya juga mirip-mirip gitu. Nyambung aja. Sama ya. Korang hitam tuh ada sih? Ini ya, mask black. Iya, korang hitam itu lah. Di kocoknya harus lebih besar. Sini, Sal. Itu punya kunci kot tuh. Ini warna apa, Sal? Jadi, ee... Gak apa tuh, buta warna lo. Jadi kamu bisa. Lu buta warna ya? Buta warna, gue buat dia. Menurutnya nih, untuk yang aktor, yang aktris. Ya. Baru gitu ya, boleh ngomong-ngomong. Menurut gue, cukup. Kepisah nggak sih kemang-ngomong untuk sukses di dunia film itu? Maksudnya yang baru mulai nih? Baru mulai ya. Wah. Apalagi sekarang, ini era perubahan, dan we work on it gitu loh sekarang. Kayak kita lagi menuju, apa ya, sesuatu yang baru gitu. Apalagi ini apa yang kita lakuin sekarang, itu nanti yang bakal, apa ya, bakal ngerasain apa ya, apa yang udah diperjuangkan dari segala itu nanti generasi berikutnya. Berikutnya benar-benar. Tapi ya, apalagi sekarang kan juga platformnya kan banyak soalnya. Kalau dulu kan, opsinya hanya TV sama Bioscope gitu. Nah sekarang kan ada OTT, Over the Top, terus ada Bioscope sama TV tetep, terus ada Youtube ya kan? Iya, iya. Kayak konten kita ini. Yoi. Iya lah. Yoi. Kan ngebuka peluang kesempatan juga buat yang memang sangat muda. Jadi nggak mandat doang ya, sekarang ini yang ter-sert rapid kan? Tapi memang, kalau gua ngeliat juga, tapi jadi nggak ada yang mengkurasi ya sekarang ya. Kalau dulu kan begini. Nah, nggak ada yang filter ya? Iya, nggak ada yang filter kan. Karena ya, semua orang bisa mengakses Youtube, semua orang bisa upload. Ini tinggi. Benar, benar. Terus tanggapan lu sama creator-creator baru yang bisa dibilang? Kenapa? Cukup tenar, tapi memberikan konten-konten yang negatif. Maksudnya negatifnya gimana? Kayak you know lah, ada satakanlah memberikan info yang buruk kepada anak-anak. Yang satakanlah kreator di platform Youtube lah. Oh iya. Banyak yang membuat kayak dia tenar tapi gara-gara kesenonohannya. Terus saya tidak mencerminkan problem baik. Kalau dari gua sebalik lagi, kita sebagai orang tua memang fungsinya adalah ya gimana menjaga anak kita gitu ya. Untuk dia tetap dikasih konten-konten yang baik gitu. Memang problem atau challenge orang tua jaman sekarang harus gua berbeda dengan bokap gua let's say. Yang dimana mengakses apapun itu butuh effort gitu kan. Iya, talent soal gitu lah ya. Iya. Tapi sekarang dengan teknologi kan lu bisa mengakses. Misalnya apa yang mereka tonton, apa yang mereka ini, lu bisa mengakses juga kan di... Di handphone lu. Kalau gua malah kepikiran sih sebenernya. Iya dong. Kepikir ya? Maka ya. Dia buka internet. Apapun kan sekarang udah gampang banget bisa diakses kan. Apalagi sekarang gua gua punya anak. Anak gua umur 7 bulan. Dan kuasnya. Nanti anak gua, kita lihat ya sekarang anak-anak. SD, CNB, SMA. Dia udah bisa buka Youtube, bisa buka internet. Dan di sana kan banyak kayak... Macem-macem. Banyak banget informasi bisa didapet. Yang baik dan buruk ya. Bahkan yang seharusnya belum waktunya didapet, bisa didapet. 7 kali. Iya kan tapi ya... Balik lagi ya gimana cara kita ngarahinnya mungkin ya nanti ya. 7 kali. Tapi gua ada ketakutan sendiri sebenernya. Dan lu bakal... Untuk Suri ya. Lu bakal tipe yang ngasih gadget kan? Atau yang... Atau yang lu bener-bener yang kayak gadget tuh ada... Ada usia tertentu dia boleh baru... Boleh kayak gadget? Gua... Usia tertentu sih. Usia berapa kira-kira? Gua belum tau usia berapa. Kayak sekarang ini... Gua emang... Kalo gua main handphone atau apa ya gua apa ya. Iya memang kan. Ya karena kita gak tau kan dampaknya... Si teknologi ini apa. Karena di zaman kita dulu pas kita grow up kan belum ada. Gua aja merasain handphone aja baru pas gua SMP. Iya yang gede kan? Dan itu iya masih yang... Masih yang belum kayak sekarang smartphone gitu yang lebih pintar daripada yang punya. Iya bener. Yang lu gak buka tiba-tiba pop up sendiri kan? Yoi. Oke disini. Nah Val. Gua penasaran juga nih. Lu pertama kali banget lu jual lukisan apa? Dan gimana? Gua waktu itu pertama kali gua jual lukisan waktu gua kuliah. Waktu gua makin smartphone akhir ya. Waktu itu karena gua di luar gua gak ada orang yang tunggal. Di luar tuh di Singapur. Di Singapur kan gua sekarang di Singapur. Gua harus bertahan hidup dengan uang 300 dolar per bulan. 300 dolar per bulan? Padahal 3 juta rupiah per bulan. Sedangkan Singapur itu salah satu tempat negara termahal di dunia kan. Iya. Jadi gua harus bersumpai. Akhirnya gua yang kerja sini kerja sana. Gua jadi galeri galeri. Gua kerja jadi kuliah ngak-ngak lukisan segala macem. Gua gitu? Jokilen. Galeri apa namanya? Ada galeri namanya galeri artforters. Gak? Artforters. Artforters. Artforters namanya. Terus ada galeri Jepang. Gua sentut juga. Oke. Nah terus kebetulan pas gua lagi kerja di kuliah ngak-ngak lukisan. Ternyata galeri manajer itu merangkap. Dia punya galeri juga. Nah dia ngasih tau gue. Eh lu mau gak pameran? Gua kayak waktu itu kayak misal doang sih. Ternyata. Gua lagi butuh-butuh lah. Gua pengen exposure juga. Terus pameran. Gua pameran pertama kali. Cukup membanggakan. Tapi press. Karena gua waktu itu pameran sama orang-orang. Dari New York. Dari usia. Dari. Wah banyak. Banyak lah. Oke. Yang pressnya adalah. Orang gak pernah. Gak pandang lukisan gua sama sekali. Ketika orang kebut gue. Orang melihat. Sedang orang-orang yang lebih. Yang lebih senior gitu. Nah. Ehm. Lu waktu itu pamerannya satu lukisan doang? Tiga lukisan. Oh ada tiga karya ya? Wih. Dan abis itu gua yang pertama kali. Hari dua kali tiga mau orang kedua. Hari. Hari terakhir. Ya. Hari terakhir. Tiba ada orang. Dari South Korea. Eh. Dari South Africa. Dasar. Dia ngobrol-ngobrol. Dia beli karya gue. Dari South Africa. Dari South Africa. Dari South Africa. Lu masih ada foto ya? Ada. Di Instagram lu ada? Ada. Terus abis itu. Dari teman kesempatan. Gua boleh tau gak? Lu pertama kali kejual banget. Hariannya berapa? Itu kayak waktu itu ya. Few hundred bucks. Berapa? Few hundred bucks ya. Five hundred. Berarti around 500 juta? Ya. 100 juta. Kanvasnya sih gede gini atau lebih gede? Gak. Kecil. Oh kecil? Atau untuk pemisahan pertama sih oke banget sih. Oke. Karena kan kalo di Singapore maksudnya affordable art ya. Oh. Karena kan. 100-10 ribu itu affordable. Oh gitu. Oh dia punya standarisasi. Standarisasi. Iya. Ininya itu. Ini yang selesai nih ya. Ben dan Jody ditantang. Untuk melukis. Dan kalian bisa mengingat sendiri dan nilai sendiri. Siapa yang lebih bagus. Ben atau Jody. Atau gue. Tadi art katanya gak harus bagus. Tapi gak harus bagus men. Mungkin kayaknya gue yang paling bagus deh. Tapi gak tau ya. Pokoknya. Mau bagus relatif lah. Mau bagus relatif bener. Art gak ada yang bener dan yang salah. Intinya adalah. Dari. Dari sini. Gue pengen mengajarkan kalo seni itu bebas. Gak ada yang harus. Lo gambar harus bagus. Gambar harus cerai. Gak usah rakut. Intinya adalah. Teruslah berkarya. Jangan pernah nyerah. Jangan pernah takut. Lo temen. Mengeluarkan. Apa ya. Suara lo. Membuat statement. Jadi terus aja berkarya. Karena gue bersama dua aktor hebat ini. Yang terus berkarya. Dan mempunyai. Yang bisa dibilang. Statement. Yang cukup dikenal. Nah. So. Kalian bisa ngeliat ya. Ben. Jody. Untuk gue. Kalian pilih mana. Mungkin mereka kalo dilelang. Cukup mahal kali ya. Gue polis daria. Chico Jericho dan Ryo De Wanto. Nah. Ini. Gue kasih ke. Sama Jody dulu kali ya. Oke. Jod. Kita tukar angka ya. Thank you bro. Wih. Ini nih. Gue di mata Jody. I do. I don't like yellow. I do like. I do yellow. I do yellow. Sekarang. Ben. Ini. Thank you bro. Ini gue pertama kali gambar di kanvas. Oh. Pertama kali ya. Pertama kali ya. Semua. Semua kita perdana semua nih ya. Thank you. Ini kita foto. Eh foto dong. Ini ya. Peran kali ya. Eh jadi. Sebelum itu. Mungkin bisa kasih ini dulu kali ya. Kasih kesan-pesan. Sama. Anak-anak yang nonton. Mungkin kesan-pesan. Atau yang. Untuk kayak. Sesuatu yang memotivasi. Yang actor. Atau. Pekerja seni. Kira-kira apa yang. Apa Ben. Apa Ben. Apa ya. Hmm. Kalau dari gue sih. Karya itu datangnya dari. Hati. Karya itu. Datangnya pakai rasa. Jadi apapun karya lo. Eh. Apapun karya lo. Jangan pernah lo. Apa. Compare sama orang lain. Karena. Yang lo bikin. Itu rasa lo. Ya. Hidup. Kalau lo sampai compare sama orang lain. Dan akhirnya lo mix karya lo. Dengan. Style orang lain. Dia gak akan bisa hidup. Dia gak akan everlasting. Just be yourself. Lakukan. Percaya. Bener banget. Kalau dari gue. Enjoying the process. Karena proses tuh. Bener-bener. Apa ya. Berproses itu. Lo belajar banyak sih. Dari situ. Penting banget sih. Maksudnya mengikuti proses. Untuk berkarya tuh. Dari. Persiapan. Kemudian. Proses kreatif itu sendiri. Akhirnya jadi sebuah karya lo tuh. Ketika lo melihatnya. Lo akan sangat puas banget gitu. Tapi juga jangan cepet puas juga. Dengan apa yang udah lo capai. Karena. Ya buat gue hidup juga gak pernah. Berhenti belajar. Kalau misalkan. Karya lo memang. Tiba-tiba. Oh. Mirip sama ini. Mungkin itu adalah. Memang perjalanan hidup lo. Lo mempunyai referensi-referensi. Yang akhirnya membuat lo. Menjadi. Menjadi seperti itu. Oke. Mantap. Terima kasih banget nih. Terima kasih ya bro. Terima kasih banget. Terima kasih banget. Terima kasih banget. Wah gila nih. Mantap. Wah. Gila kita anak. Seni banget ya. Oke. See you guys around. I'll see you in the next episode. Bye. Thank you for watching. Bye.